Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem distribusi khususnya mengenai saluran distribusi yaitu hubungan antara panjang saluran, beban, susuk tegangan atau drop tegangan dan rugi daya di gambar ini ditunjukkan suatu saluran dengan panjang L kemudian ini merupakan tegangan kirim PS ini arus yang keluar dari sisi pengirim sedangkan PR ini adalah tegangan terima pada ujung saluran kemudian bagian ini merupakan beban-beban di sepanjang saluran nah pada suatu saluran distribusi tentunya diharapkan tegangan pada setiap titik percabangan beban ini memiliki nilai yang sama atau sama dengan nilai nominalnya tetapi tentunya hal tersebut tidak mungkin karena saluran ini memiliki nilai resistansi dan reaktansi jadi pada setiap bagian saluran ini ini akan timbul drop tegangan atau susuk tegangan nah yang harus diperhatikan jangan sampai drop tegangan atau tegangan di sepanjang saluran ini nilainya melewati dari batas-batas yang ditentukan nah bagian pada saluran distribusi yang menentukan drop tegangan paling besar tentunya bagian yang berada pada ujung saluran jadi drop tegangan total dari sisi pengirim sampai dengan ujung saluran itu adalah selisih antara tegangan kirim dengan tegangan terima pada ujung saluran jadi ini merupakan seluruh saluran ini tentunya tidak sama dan jika kita jumlahkan rugi daya pada setiap bagian seluruh saluran ini akan diperoleh rugi daya aktif total dari keseluruhan panjang salurannya nah jika suatu saluran hanya memiliki satu titik beban tentunya analisis untuk memperoleh drop tegangan maupun rugi dayanya itu relatif lebih mudah tetapi umumnya suatu saluran distribusi ini memiliki beberapa titik percabangan yang berkaitan dengan bebannya jadi fokus pembahasan kita disini adalah memperoleh persamaan untuk mengetahui bagaimana pole take drop atau susu tegangan pada seluruh saluran demikian juga rugi daya pada seluruh saluran dimana beban-bebannya atau titik bebannya disini nilainya sudah relatif banyak jadi disini nanti kita akan menurunkan persamaan sehingga analisis antara panjang seluruh saluran beban drop tegangan maupun rugi daya ini analisisnya atau perhitungannya menjadi lebih mudah nah pada suatu saluran tentunya diharapkan agar susu tegangan maupun rugi dayanya ini memberikan nilai yang relatif kecil dan hal ini selain dipengaruhi oleh beban juga dipengaruhi oleh parameter saluran nah parameter saluran disini berkenaan dengan resistansi kemudian reaktansi induktif maupun admitansi sunnya nah mengenai parameter saluran disini tidak akan kita bahas secara detail ini silahkan anda simak pada materi-materi kuliah lain atau bisa anda simak pada video-video yang diperlihatkan pada slide ini oke jika kita review setilas mengenai parameter saluran yang pertama untuk jenis penghantar jadi ada beberapa jenis penghantar yang umumnya digunakan pada saluran transmisi maupun saluran distribusi dan penghantar-penghantar ini umumnya terbuat dari bahan aluminium kemudian penghantar-penghantar ini tersusun dari urat-urat atau serat-serat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini dan dibentuk menjadi suatu pilihan nah untuk memudahkan dalam menyatakan seberapa banyak serat atau uratnya ini umumnya penghantar-penghantar diberikan kode atau nama sebagai contoh misalnya penghantar dengan nama partridge ini maksudnya terbuat dari bahan ACSR aluminium konduktor steel reinforced dimana jumlah serat aluminiumnya ini ada 26 buah di bagian luarnya ini ada 26 kemudian bagian tengahnya ini ada 7 urat dan bagian tengahnya ini terbuat dari bahan baja nah tentunya semakin banyak jumlah uratnya terutama bagian aluminiumnya maka luas penampang penghantar tadi akan semakin besar nah di tabel ini ditunjukkan penghantar dari jenis AAAC ini merupakan luas penampangnya kemudian ini jari-jari ini merupakan jumlah uratnya kemudian bagian ini merupakan GMR GMR ini singkatan dari geometric main radius kemudian ini merupakan resistansinya nah jika kita perhatikan semakin besar luas penampang tentunya GMR-nya ini juga akan semakin besar dan nilai resistansinya juga akan semakin kecil kemudian pada tabel bagian kanan ini ditunjukkan nilai KHA atau kemampuan hantar arus berdasarkan luas penampangnya nah tentunya arus beban yang mengalir ini tidak boleh lebih besar dari kemampuan hantar arus dari KHA atau KHA penghantar sebagai contoh misalnya jika kita menggunakan penghantar dengan luas penampang 240 mm persegi maka arus bebannya tidak boleh lebih besar dari 625 ampere kemudian konstruksi dari saluran itu terdapat berbagai macam konstruksi sebagai contoh pada bagian kiri ini ini penghantarnya diletakkan secara horizontal tentunya ini memiliki jarak tertentu sedangkan bagian kanan ini penghantarnya disusun membentuk segitiga nah karena ada perbedaan konstruksi tentunya parameter dari saluran yang ada di sebelah kiri ini berbeda dengan saluran yang ada pada bagian kanan oke seperti yang telah kita singgung pada slide sebelumnya ada tiga parameter yang penting yang berkaitan dengan saluran yaitu resistansi kemudian reaktansi induktif dan arbitansi sunnya nah untuk resistansi dari suatu saluran yang pertama dipengaruhi oleh bahan kemudian luas penampang dan panjang dari saluran tentunya Anda sudah familiar dengan persamaan ini jadi resistansi adalah resistansi jenis ini tergantung dari bahan yang digunakan apakah aluminium atau tembaga kemudian dikali dengan panjang pengantar atau panjang saluran dibagi dengan luas penampangnya kemudian resistansi ini juga dipengaruhi oleh jumlah serat atau jumlah urat jadi karena pengantar-pengantar untuk saluran distribusi atau transmisi umumnya terbuat dari urat-urat kemudian dipilin pilihannya ini akan mempengaruhi panjang keseluruhan dari pengantarnya kemudian suhu juga berpengaruh terhadap resistansi secara umum semakin tinggi suhu maka resistansi ini juga akan mengalami peningkatan kemudian resistansi juga dipengaruhi oleh frekuensi nah hal ini dikenal dengan istilah efek kulit nah adanya efek kulit ini menyebabkan nilai resistansi AC ini lebih besar dibandingkan jika pengantar atau seluran tadi diterapkan pada sistem DC kemudian untuk reaktansi induktif ini timbul akibat adanya medan magnet pada seluran nah nilai induktansinya ini dipengaruhi oleh bagaimana konfigurasi dari selurannya jadi karena konfigurasi dari selurannya di sebelah kiri ini berbeda dengan yang ada di sebelah kanan ini tentunya akan memberikan nilai induktansi yang berbeda kemudian yang ketiga kapasitansi nah kapasitansi ini timbul akibat adanya medan listrik dan ini berkaitan dengan admitansi sun dari seluran nah parameter yang berkaitan dengan reaktansi induktif dan kapasitansi atau admitansi sun dari seluran ini nilainya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi dari selurannya demikian juga jarak antara setiap pengantar ini ini jaraknya juga akan mempengaruhi kedua parameter ini nah parameter-parameter yang telah kita bahas tadi itu sebenarnya tersebar secara merata di sepanjang seluran dari sisi pengirim sampai dengan sisi penerima tetapi umumnya untuk memudahkan analisis ini parameternya bisa kita jumlahkan seperti yang diberikan pada gambar ini sebagai contoh misalnya untuk anugitas misalnya ini awalnya tersebar secara merata kemudian kita bagi dua ada yang berada di sisi pengirim dan ada yang berada pada sisi penerima nah umumnya data mengenai resistansi reaktansi dalam hal ini impedansi seluran ini umumnya diberikan dalam satuan ohm per kilometer demikian juga untuk admitansi sunnya ini datanya umumnya diberikan dalam ohm per kilometer nah tentunya untuk mendapatkan nilainya secara keseluruhan tinggal kita kalikan dengan panjang dari selurannya oke pembahasan mengenai parameter seluran ini untuk detailnya silakan anda simak silakan belajar pada buku-buku yang tersedia atau bisa juga anda simak pada video-video yang telah diberikan pada slide sebelumnya tadi oke kita akan masuk ke pembahasan kita yaitu susu tegangan dan rugi daya pada seluran distribusi oke seperti yang telah kita singgung pada bagian awal tadi fokus kita disini adalah memperoleh persamaan agar perhitungan rugi tegangan maupun rugi daya pada seluran menjadi lebih sederhana dan disini ada dua pendekatan yang akan kita gunakan yang pertama distribusi beban secara merata kemudian yang kedua distribusi beban yang bertambah secara linial nah pada gambar bagian atas ini ditunjukkan bagaimana kondisi jika bebannya terdistribusi secara merata di sepanjang seluran jadi beban-beban pada setiap pecah bagian ini kita asumsikan nilainya sama nah ini merupakan arus yang dikirim kemudian ini merupakan panjang dari selurannya kemudian untuk gambar pada bagian bawah jika anda perhatikan ini bebannya bertambah secara linier jadi pada slide berikutnya nanti kita akan memperoleh persamaan bagaimana caranya untuk menghitung drop tegangan maupun rugi daya untuk beban yang terdistribusi secara merata maupun beban yang bertambah secara linier oke kita mulai yang pertama untuk distribusi beban secara merata nah untuk mengetahui bagaimana drop tegangan maupun rugi daya pada selurannya langkah pertama kita harus mengetahui bagaimana arus yang mengalir di sepanjang saluran jadi arus saluran pada jarak X dari sumber merupakan sumbernya jika kita gambarkan ini persamaan arusnya merupakan persamaan garis kurus atau merupakan persamaan linier jadi ini merupakan arus pada jarak X kemudian ini merupakan jarak yang kita tinjau dari sisi sumber tentunya pada jarak X sama dengan 0 ini arus salurannya sama dengan arus sending atau arus yang dikirim kemudian pada jarak X sama dengan panjang saluran ini arusnya sama dengan 0 jadi ketika jarak yang kita tinjau tepat pada bagian ini ini nilai arusnya tentunya sama dengan 0 nah jika grafik ini kita gambarkan persamaannya ini merupakan persamaan linier jadi arus pada saluran pada jarak X adalah arus sending dikurangi dengan gradient atau kemiringan garisnya dikali dengan jarak yang kita tinjau nah karena ini merupakan persamaan linier tentunya gradient pada setiap titik atau pada setiap jarak yang kita tinjau ini gradientnya memiliki nilai yang sama dan gradient tersebut bisa kita anggap sebagai suatu konstanta dengan nilai K dimana gradientnya ini sama dengan arus sending dibagi dengan panjang saluran jadi nilai dari DI per DX ini sebanding dengan IS per IL IS per L oke jadi arus saluran pada jarak X ini sama dengan arus sending dikurangi dengan K kali dengan X dimana X ini adalah jarak yang kita tinjau dari sumber dan K nya adalah IS per L sebagai contoh misalnya anggapkan ini panjang selurannya sepanjang 10 km kemudian bebannya disini terdistribusi secara merata yaitu sebesar 5 Ampere dan jika kita jumlahkan ini arus bebannya ini sama dengan 50 Ampere jadi arus yang dikirim dari sumber itu sebesar 50 Ampere nah tentunya arus pada bagian seluruh ini ini sama dengan 45 Ampere kemudian bagian ini 40 Ampere dan seterusnya nah pada bagian akhir ini nilai arusnya 5 Ampere kemudian tepat pada panjang seluruh dan sebesar 10 km atau pada bagian ini tentunya nilai arusnya sama dengan 0 nah arus ini jika kita gambarkan grafiknya ditunjukkan pada gambar bagian ini jadi pada jarak 0 km atau tepat pada sisi sumber ini arusnya sebesar 50 Ampere kemudian pada jarak tepat sama dengan 10 km atau pada bagian ini ini nilai arusnya sama dengan 0 nah jika kita hitung gradient dari garis ini itu tentunya adalah 50 per 10 yaitu sebesar 5 jadi nilai k nya adalah 5 sehingga persamaan arus di sepanjang saluran di X itu sama dengan 50 dikurangi dengan 5 kali X sebagai contoh misalnya untuk mengetahui arus saluran pada jarak 9 km berarti 50 dikurangi dengan 5 kali 9 yaitu diperoleh hasil sebesar 5 Ampere dan jika kita perhatikan pada gambar ini jarak 9 km itu berada pada bagian ini dan arus yang mengalir ini sama dengan hasil perhitungan kita tadi yaitu sebesar 5 Ampere oke berikutnya bagaimana susu tegangan di sepanjang saluran nah untuk memperolehnya langkah pertama kita ambil bagian kecil dari saluran kemudian nanti kita akan menggunakan konsep integral untuk memperoleh drop tegangannya secara keseluruhan dianggaplah bagian yang kita ambil ini pada jarak X dari sumber jadi ini anggaplah pada jarak X nah seperti yang telah kita peroleh tadi bahwa arus yang mengalir pada bagian ini atau X ini adalah arus sending dikurangi dengan K kali X nah pada bagian kecil ini atau pada bagian ini ini kita wakili bagian kecil tadi kita wakili bagian ini ini tentunya memiliki resistansi dan reaktansi tertentu dan drop tegangannya pada bagian ini ini tentunya sebanding dengan arus yang mengalir dikali dengan impedansinya jadi DP sama dengan IX dikali dengan Z DX dengan DP ini maksudnya bagian kecil dari drop tegangan demikian juga DX ini bagian kecil dari panjang seluruh yang kita tinjau kemudian untuk Z atau impedansinya ini adalah nilainya dalam ohm per kilometer nah jika kita tuliskan kembali persamaan drop tegangan pada bagian kecil tersebut jadi DP sama dengan IX kali dengan Z DX kemudian jika IX ini kita ganti dengan IS dikurangi dengan KX maka diperoleh persamaan ini kemudian kita uraikan sehingga diperoleh persamaan pada bagian bawah nah langkah berikutnya untuk memperoleh drop tegangan dari titik 0 sampai dengan panjang yang kita tinjau nah disini kita bisa menggunakan konsep integral ya integral itu identik dengan jumlah jadi voltage drop atau drop tegangan sampai dengan jarak X itu adalah jumlah drop tegangan dari 0 sampai dengan jarak X kemudian persamaan ini kita masukkan ke bagian ini dan jika kita selesaikan jika kita integralkan maka kita akan memperoleh persamaan pada bagian bawah kemudian jika kita sederhanakan kita akan memperoleh persamaan pada bagian ini jadi drop tegangan sampai dengan jarak X itu adalah arus sanding dikali dengan impedansi saluran dalam ohm per kilometer dikali dengan X dikali dengan 1 kurang X per 2 kali panjang saluran nah kemudian untuk drop tegangannya secara keseluruhan artinya dari jarak 0 sampai dengan L kilometer atau sampai dengan L X tinggal kita ganti dengan L sehingga diperoleh persamaan pada bagian akhir jadi drop tegangannya untuk keseluruhan panjang seluruhan adalah setengah kali panjang seluruhan dikali dengan Z atau dikali dengan impedansi seluruhan dalam ohm per kilometer dikali dengan arus yang dikirim oke berikutnya untuk rugi daya pada seluruhan ini konsepnya sama seperti perhitungan drop tegangan tadi kita ambil bagian kecil pada seluruhan atau DX kemudian pada bagian kecil ini kita hitung rugi dayanya rugi dayanya adalah arus yang mengalir pangkat 2 dikali dengan resistansi seluruhan dalam ohm per kilometer dikali dengan DX atau panjang bagian kecil tadi jika rugi daya pada bagian kecil ini kita tuliskan kembali kemudian EX ini kita ganti dengan IS dikurangi dengan KX diperoleh persamaan bagian ini kemudian persamaan ini bisa kita modifikasi sehingga bentuknya sama seperti persamaan ini kemudian kita kuadrakan sehingga diperoleh persamaan pada bagian ini selanjutnya kita bisa menggunakan konsep integral dan jika kita selesaikan diperoleh bahwa rugi daya sampai dengan jarak X itu diberikan oleh bagian ini kemudian rugi daya secara keseluruhan bisa kita peroleh dengan mengganti X ini dengan panjang dari salurannya sehingga diperoleh rugi daya untuk sepanjang saluran itu adalah arus yang dikirim pangkat 2 dikali dengan resistansi saluran dalam ohm per kilometer dikali dengan 1 per 3 dari panjang salurannya jika kita simpulkan perhitungan drop tegangan dan rugi daya pada saluran dengan beban yang terdistribusi secara merata drop tegangan pada jarak tertentu atau pada jarak X ini bisa kita hitung dengan persamaan ini demikian juga rugi daya sampai dengan jarak X bisa kita hitung dengan persamaan ini sedangkan persamaan pada bagian bawah ini adalah drop tegangan total atau untuk keseluruhan panjang saluran demikian juga ini merupakan persamaan untuk menghitung rugi daya total dari keseluruhan panjang salurannya nah bagaimana dengan saluran distribusi dimana pertambahan bebannya ini naik secara linier seperti yang ditunjukkan pada kedua gambar ini oke kita perhatikan dulu untuk gambar yang pertama jadi pada gambar ini sebenarnya ada saluran utama kemudian ada saluran percabangan nah ini merupakan saluran utamanya sedangkan ini merupakan bagian saluran percabangannya dan bagian yang ditandai dengan titik yang berwarna hitam ini bisa dianggap sebagai titik titik bebannya nah jika kita perhatikan tentunya untuk saluran percabangan ini bebannya bertambah secara merata sedangkan untuk saluran utamanya ini bebannya bertambah atau naik secara linier nah jika kita berkepentingan dengan analisis untuk seluran utamanya tentunya keseluruhan beban pada percabangannya ini bisa kita kumpulkan seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian kanan jadi ini sekarang yang kita tinjau hanya saluran utamanya dimana seluruh utamanya ini bebannya ini bertambah secara linier nah konsep untuk mendapatkan persamaannya sama seperti beban yang merata langkah pertama kita harus memperoleh terlebih dahulu arus yang mengalir pada saluran atau arus yang mengalir pada setiap bagian saluran nah karena disini bebannya naik secara linier jika kita gambarkan arus yang mengalir di sepanjang saluran ini bentuknya bukan lagi merupakan persamaan garis lurus tetapi sudah tetapi merupakan persamaan parabola nah untuk penurunan persamaannya ini silahkan anda lihat pada bagian lampiran disini kita langsung fokus ke hasilnya jadi dari hasil penurunan persamaannya diperoleh arus yang mengalir pada jarak X dari sumber itu adalah IS atau arus yang dikirim dikali dengan 1 dikurang dengan X kuadrat dibagi dengan L kuadrat jadi X ini merupakan arus pada bagian yang akan kita hitung atau yang akan kita analisis sebagai contoh misalnya anggaplah ini jaraknya 10 km nah arus pada jarak tertentu ini bisa kita hitung dengan persamaan ini dimana L nya ini sama dengan 10 km kemudian untuk voltage drop nya pada jarak tertentu bisa kita hitung dengan persamaan ini sedangkan voltage drop atau susu tegangan secara keseluruhan atau sepanjang saluran utama yang diberikan oleh persamaan ini sedangkan untuk rugi dayanya rugi daya keseluruhan ini bisa kita hitung berdasarkan persamaan yang terakhir ini kita lanjutkan dengan pembahasan konstanta saluran dalam hal ini konstanta K nah jika kita review kembali pada slide sebelumnya untuk perhitungan drop tegangan maupun rugi daya data beban yang kita butuhkan adalah data arus bebannya sedangkan pada sistem tenaga listrik umumnya beban itu dinyatakan berdasarkan daya bebannya nah jika ternyata perhitungan drop tegangan maupun rugi daya ini akan dianalisis berdasarkan daya beban maupun panjang saluran maka resistansi dan reaktansi saluran ini perlu kita wakili dengan suatu konstanta jadi konstanta saluran ini ini dianalisis atau dihitung berdasarkan resistansi dan reaktansi saluran selain itu konstanta K tadi ini juga dihitung berdasarkan faktor daya beban yang kita tetapkan nah umumnya konstanta K ini dihitung atau dinyatakan dalam satuan per unit jadi disini juga anda diharapkan telah memahami bagaimana konsep perhitungan per unit kemudian untuk penurunan persamaan sehingga diperoleh konstanta saluran ini juga tidak akan kita bahas secara detail hal tersebut silahkan anda lihat pada bagian lampiran dari slide ini nah konsep untuk memperoleh konstanta K anggaplah ini bagian pengirim kemudian ini bagian penerima ini merupakan parameter saluran yaitu resistansi dan reaktansinya kemudian jika kita gambarkan hubungan pasor antara tegangan kirim tegangan terima dan arus yang mengadir pada saluran itu pasor yang diberikan pada gambar ini jadi tegangan yang dikirim ini adalah tegangan yang diterima ditambah dengan jatuh tegangan atau drop tegangan pada saluran jatuh tegangan pada saluran ini mulainya tergantung dari arus saluran dikali dengan resistansi saluran dan arus saluran dikali dengan reaktansi dari saluran bagian ini merupakan drop tegangan atau susu tegangan pada salurannya ini merupakan tegangan sanding atau tegangan kirim dan ini merupakan tegangan terima artinya agar tegangan terima sesuai dengan yang didetapkan tentunya tegangan yang dikirim nilainya harus relatif besar untuk mengantisipasi jatuh tegangan atau drop tegangan pada saluran nah untuk saluran distribusi sudut delta ini atau jika Anda ingat kembali pada mata kuliah sistem traga listrik sudut delta ini dikenal juga sebagai sudut daya nah ini untuk sistem distribusi nilainya relatif kecil artinya tegangan sistem ini lebih banyak dipengaruhi oleh bagian real dari persamaan password ini atau dengan kata lain drop tegangannya jika kita perhatikan drop tegangannya lebih banyak atau lebih dipengaruhi oleh bagian realnya dibanding dengan bagian bagian imaginernya ini merupakan bagian imajiner dan ini merupakan bagian realnya gambar ini terlihat bahwa drop tegangan atau susu tegangannya ini lebih banyak dipengaruhi oleh bagian real atau bagian nyatanya nah untuk mempermudah analisis atau mempermudah perhitungan konstanta k ini atau konstanta saluran ini diturunkan dengan mengabaikan sudut antara tegangan kirim dan tegangan terima dalam maklini sudut tiltanya ini dianggap sama dengan 0 oke untuk penurunan persamaannya silakan anda lihat pada bagian lampiran dari slide dan hasil yang diperoleh diperlihatkan pada bagian ini jadi R dan X ini merupakan parameter saluran dalam ohm per kilometer sedangkan tetanya ini merupakan faktor daya beban yang kita tetapkan kemudian PR ini maksudnya tegangan receiving atau tegangan yang diterima sedangkan PBS ini adalah tegangan dasar yang kita tetapkan dalam perhitungan per unitnya kemudian jika anda perhatikan disini ada pengali sebesar seribu ini maksudnya adalah konstan Saka ini berlaku untuk satuan KPA kemudian untuk angka tiga ini berkaitan dengan daya satu pasal jadi dalam penurunan persamaan konstanta seluruh ini ini berdasarkan daya satu pasanya kemudian dalam satuan KPA demikian juga untuk tegangan dasarnya yang digunakan disini adalah tegangan dasar line netral jadi satuan dari konstanta seluruh ini adalah poltek drop per unit per KPA dikali dengan kilometer nah jika susu tegangan atau poltek drop akan kita hitung berdasarkan daya beban panjang saluran dan konstanta saluran maka persamaan untuk poltek drop untuk beban yang merata ini adalah setengah kali panjang saluran dikali dengan daya beban dikali dengan konstanta salurannya jadi persamaan yang kita koronai disini mirip seperti persamaan sebelumnya untuk persamaan sebelumnya adalah setengah kali panjang saluran dikali dengan arus beban dikali dengan impedansi dari salurannya kemudian untuk beban yang naik secara linier perhitungan drop tegangan totalnya ini bisa kita bisa kita lakukan dengan menggunakan persamaan ini untuk S pada persamaan ini merupakan total daya nominal beban dalam KPA 3 pasal jadi total daya 3 pasalnya dalam satuan KPA kemudian L ini merupakan panjang saluran dalam kilometer dan K ini merupakan konstanta selurannya oke kita sampai pada contoh soal di gambar ini diberikan kondisi saluran distribusi dimana bebannya ini terdistribusi secara merata dan setiap perjabangan disini ada beban sebesar 150 KPA kemudian panjang salurannya ini 50 kilometer nah jenis penghantar yang digunakan adalah AAAC dengan ukuran penampang sebesar 150 millimeter pangkat 2 kemudian konstruksi selurannya horizontal dengan jarak pemisah atau jarak antara pengantar ini 0,8 meter kemudian tegangan nominal seluruhan adalah 20 KPA 50 H disini yang diminta adalah drop tegangan dan rugi daya pada selurannya tentunya sebelum melakukan perhitungan drop tegangan maupun rugi daya kita harus melakukan analisis untuk mengetahui berapa resistansi dan reaktansi dari seluruhan ini disini kita langsung saja berikan nilainya untuk resistansinya 0,2162 ohm per kilometer kemudian reaktansinya 0,3305 ohm per kilometer untuk memperolehnya ini silahkan anda review kembali pembahasan mengenai parameter saluran kemudian untuk kabel dengan ukuran 150 mm persegi ini kemampuan hantar arusnya ini bisa kita lihat pada tabel pada slide sebelumnya tadi itu sebesar 455 ampere oke langkah pertama kita hitung terlebih dahulu arus sanding atau arus yang dikirim tentunya kita harus ketahui berapa daya total bebannya daya total bebannya kita totalkan ini sebesar 1500 kpa sehingga arus sandingnya ini 1500 kpa dibagi dengan 20 kali akar 3 kv diperoleh hasil 43,3 ampere jadi ini merupakan daya total 3 pasang kemudian ini merupakan tegangan line ke netral sehingga diperoleh arus sanding sebesar 43,3 ampere nah jika kita bandingkan dengan kh pengantarnya ini arus yang mengalir dalam hal arus sandingnya ini jauh lebih kecil daripada kemampuan hantar arus dari penghantar dengan ukuran 155 mm persegi ini artinya dari segi ukuran tentunya sangat memenuhi syarat oke langkah berikutnya kita hitung impedansinya dalam ohm per kilometer jadi impedansinya adalah 0,2162 plus g 0,3305 ohm per kilometer nah ini harus kita ubah menjadi bentuk polar sehingga diperoleh magnitude dari impedansinya itu sebesar 0,394942 ohm per kilometer jadi untuk perhitungan voltage drop nya yang dibutuhkan disini hanya magnitude dari impedansinya sementara sudutnya disini tidak perlu kita perhitungkan nah dengan menggunakan persamaan pada slide sebelumnya tadi berarti voltage drop adalah setengah kali panjang saluran dikali dengan magnitude dari impedansinya dikali dengan arus sanding diperoleh hasil voltage drop nya ini sebesar 427,54 volt jadi tegangan antara titik kirim sampai dengan ujung saluran ini sebesar 427,54 427,54 kemudian jika tegangan ini akan kita nyatakan dalam per unit atau persen itu nidaknya sebesar 3,7 persen di tegangan drop tadi ini kita bagi dengan dasar tegangan line ke netral jika kita perhatikan tegangan nominal seluruhnya adalah 20 kp dengan 20 kp ini merupakan tegangan pasa ke pasa atau tegangan line ke line berarti dalam perhitungan per unit untuk dasar line ke netral nya adalah 20 kp dibagi dengan akar 3 jadi nilai protect drop nya dalam per unit adalah 3,7 persen artinya 427,54 ini adalah 3,7 persen dari tegangan line ke netral nya nah umumnya pada suatu sistem tanaga listrik disana telah ada standar berapa maksimum drop tegangan yang diizinkan nah jika misalnya ini kita anggap drop tegangan maksimum nya sebesar 5% tentunya drop tegangan yang kita poroi disini ini nilainya masih mengenungi syarat kemudian untuk rugi dayanya ini silahkan anda hitung dengan menggunakan persamaan ini jadi arus sending kuadrat dalam 43,3 kuadrat dikali dengan resistansinya dalam ohm per kilometer yaitu 0,2162 kemudian dikali dengan 1 per 3 panjang saluran atau 1 per 3 dari 50 kilometer oke kita kita lanjutkan dengan contoh berikutnya jika kita perhatikan untuk contoh ini kurang lebih sama seperti dengan contoh sebelumnya hanya saja disini telah diberikan faktor daya dari beban kemudian disini yang diminta adalah drop tegangan dan tegangan kirim berdasarkan konstanta saluran jadi langkah pertama tentunya kita harus menghitung berapa konstanta salurannya oke kita daftarkan dulu data-data yang diperlukan untuk perhitungan konstanta saluran yang pertama power faktornya 0,8 nah untuk power faktor 0,8 ini jika kita hitung sudutnya itu sebesar 36,86 derajat kemudian nilai kosinus dari tetanya tentunya 0,8 dan sin tetanya atau sin dari 36,86 ini adalah 0,6 jadi jika power faktornya 0,8 maka nilai kos tetanya adalah 0,8 dan sin tetanya adalah 0,6 berikutnya kita substitusi para data-data yang diketahui ke dalam persamaan untuk menghitung konstantakanya nah untuk tegangan tegangan terimanya ini kita asumsikan sebesar 20.000 per akar 3 atau sama dengan 11.547 volt dalam ini tegangan lenkenetral jadi tegangan di ujung saluran atau tegangan reshaping ini diasumsikan sama seperti tegangan nominal saluran kenetral kemudian untuk perhitungan per unitnya disini kita tetapkan tegangan dasar len kenetralnya ini sama dengan tegangan terima berambah ini sama dengan 11.547 volt dan berdasarkan data-data pada bagian atas kemudian kita hitung konsantrak nya dan diperoleh hasil 9,28165 x 10 pangkat min 7 volt take drop per unit per kpa kali kilometer langkah berikutnya kita hitung drop tegangannya berdasarkan persamaan setengah kali panjang saluran kali dengan daya beban dikali dengan konstanta k saluran ke daya beban totalnya 1500 kpa kemudian panjang salurannya 50 kilometer dan ini merupakan konstanta salurannya diperoleh hasil sebesar 0,0348 atau dalam persen sebesar 3,48 nah jika kita bandingkan dengan hasil sebelumnya disini terdapat selisih tetapi selisihnya lebih kecil nah selisih ini terjadi akibat perhitungan konstantakanya ini seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya tadi konstantaka ini diturunkan dengan mengabekan sudut antara tegangan kirim dan tegangan terima dalam ini sudut sudut delta kita ambilkan atau kita anggap sama dengan 0 sehingga perhitungan voltage drop berdasarkan konstantaka dan berdasarkan impedansi saluran ini ada selisih tetapi selisihnya masih relatif kecil kemudian berdasarkan voltage drop dalam per unit ini bisa kita hitung voltage drop dalam satuan volt yaitu 3,48% dari tegangan dasar line ke netral kita kalikan di proyek hasil 400 402 volt jadi voltage drop nya dari ujung pengirim sampai dengan ujung saluran sebesar 400 402 402 volt dan jika dikehendaki tegangan pada ujung saluran itu tetap sebesar tegangan line ke netral yaitu 11,5,4,7 volt maka tegangan kirim ini harus ditingkatkan harus dinaikkan artinya tegangan terimanya ini harus ditambahkan dengan voltage drop sehingga tegangan kirimnya ini harus kita buat menjadi 11,949 volt line ke netral dan jika kita ubah untuk tegangan line ke line pada sisi pengirimnya ini tinggal kita kalikan dengan akar 3 diperoleh hasil sebesar 20,7 kV jadi agar tegangan pada sisi penerima dalam hal ini tegangan ujung penerima pada saluran nilainya tetap sebesar 20 kV line ke line maka tegangan pada ujung pengirimnya ini harus ditingkatkan menjadi 20,7 kV line ke line atau pasa ke pasa hal ini tentunya untuk mengantisipasi drop tegangan yang timbul pada saluran contoh berikutnya ini masih berkaitan dengan contoh sebelumnya tadi hanya saja di sini bebannya merata tetapi total bebannya 3000 kVA kemudian port faktornya ditetapkan 0,8 nah di sini dibatasi drop tegangannya tidak boleh melebihi 3% jadi untuk konstantaka seluruhannya ini sama seperti soal sebelumnya kemudian protect drop nya ini maksimal 3% atau 0,03 di sini di sini yang diminta adalah panjang total dari salurannya jika kita hitung diperoleh hasil panjang salurannya ini tidak boleh melebihi 21,5 kilometer jadi agar protect drop nya tidak melebihi 3% maka panjang salurannya ini tidak boleh melebihi 21,5 kilometer untuk melayani beban merata sebesar 3000 kpa dengan power factor beban sebesar 0,8 oke untuk contoh atau soal terakhir ini merupakan saluran distribusi dimana bebannya ini mengalami kenaikan secara linier ini panjang seluruhannya sebesar 50 kilometer kemudian resistansinya 0,25 ohm per kilometer dan reaktansinya 0,35 ohm per kilometer nah jika tegangan kirim sebesar 20 kp pasah ke pasah atau lain ke lain hitunglah arus pada sisi pengirim itu pada bagian ini kemudian susu tegangan sampai dengan jarak 30 kilometer dikurang lebih susu tegangan dari titik ini sampai dengan titik ini kemudian susu tegangan total kemudian tegangan pada ujung saluran bagian ini dengan catatan tegangan kirimnya sebesar 20 kp lain ke lain kemudian rugi daya total pada saluran oke pertanyaan berikutnya berapa volt tegangan antar pasar dalam tegangan lain ke lain pada sisi pengirim agar tegangan pada ujung penerima ini sebesar 20 kp lain ke lain jika kita perhatikan untuk soal pada bagian pertama disini tegangan kirimnya 20 kp tentunya tegangan pada ujung penerima ini nilainya akan lebih kecil dari 20 kp nah sekarang untuk pertanyaan pada bagian ini tegangan disininya dikendaki 20 kp nah berapa tegangan yang harus dibangkitkan pada sisi pengirimnya kemudian pertanyaan berikutnya hitung konstanta saluran jika faktor daya beban ditetapkan sebesar 0,85 oke untuk penyelesaiannya disini tidak akan kita bahas silakan anda diskusikan oke demikian pembahasan kita pada pertumbuhan kali ini jika kita simpulkan disini ada 2 pendekatan yang kita gunakan untuk memperoleh voltage drop dan rugi daya pada saluran yang pertama untuk kondisi beban merata kemudian beban yang bertambah secara linier nah untuk perhitungan tegangannya kita bisa menggunakan impedansi saluran dalam ohm per kilometer kemudian arus arus total atau arus sending atau kita bisa juga menggunakan perhitungan berdasarkan konstanta k dari salurannya dan daya total beban 3 pasal dari saluran nah hasil pembahasan pada pertemuan kita kali ini ini juga nanti akan kita gunakan pada pembahasan mengenai cara merencanakan suatu gadu induk untuk melayani suatu lokasi dengan kerapatan beban tertentu oke terima kasih dan semoga bermanfaat